Halo teman-teman, yang mau request jalanan untuk tampil di tayangan on route, silahkan komen aja mau jalanan mana, di kampungnya atau di kampung halamannya atau di tempat tinggalnya, komen aja request jalan Anu, daerah Anu, jika memungkinkan saya pasti datang ke tempatnya dan jangan lupa subscribe untuk lihat jalanan-jalanan lainnya, di Bandung, Jawa Barat, ataupun Indonesia, ikuti terus perkembangannya ya mungkin dalam satu tahun ke depan, akan ada beberapa perjalanan di kota Bandung, di daerah lain Jawa Barat, selain Bandung atau tidak ada tertutup kemungkinan di daerah lain di Pulau Jawa ini ada rumah sakit Cahaya Kalbu di Siparaya ini poin regensi sebelah kiri, perumahan baru juga ini ada perempatan ke kiri, ke arah Cipang Korang ke kanan, ke arah apa tuh, komplet apa di situ ini kita di depan kita, ini sebelah kiri ada masjid baru masjidnya Al Karamah, punya Pak Bupati Kabupaten Bandung ya, Pak Tadang Kasir yang dibangun oleh beliau ketiga aman beliau seberang jalannya sebelah kanan tadi masjidnya baru, megah teman-teman Alhamdulillah ya, Bupati bikin masjid mudah-mudahan diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya nama masjidnya, Masjid Al Karamah Pak Tadang Kasir cukup berhasil memimpin Kabupaten Bandung dalam dua periode sekarang periode terakhirnya harusnya tahun ini nih, 2020 diukadak hanya kalau tidak salah diundur karena ada pandemi COVID-19 oke teman-teman ke sana lurus ke arah pasar Ciparai kita akan belok ke sini lihat ini terkenalnya jalan Ciparai Indah ini dia jalannya lebih kecil tapi beton, rata kita lihat ada apa di depan sana kita akan menuju ke kampung Obakan Cianjur ya, kali ini ini di kiri kita ada LPK Kanira kampusnya LPK Kanira tempat kursus komputer sebagai informasi LPK Kanira bekerjasama juga dengan Posko Online Shop tempat saya berangkat tadi merupakan salah satu penyuplai karyawan juga untuk Posko Online Shop dan penyuplai seller kita lanjutkan wah ini ada penampakan sawah nih ini dia sawah membentang luas di sebelah kiri sebelah kanan masih ada kampung penduduk teman-teman pasti pengen lihat sawah yang lebih luas lagi di daerah Ciparai Kabupaten Bandung ini di sepanjang jalan ini sebelah kanan kita bendungan ya tidak apa dirigasi perairan bukan bendungan nanti ada bendungannya sebelah sana itu dia sawah tuh sebelah kanan ya sebelah kiri kebun-kebun rakyat itu ada yang memandikan ayam ini kanan kita sawah kiri kita sawah luas sekali sangat luas baru ditangani padinya nih masih seger ini di kanan komplek Ciparai Indah ini putus betonnya sedikit beberapa meter ini nyambung lagi naik lagi ke jalan beton nah relatif bagus lah jalan disini tuh petani lagi menanam padi dua sehat teman-teman sawah disini tuh celanannya kosong kiri kanan sawah di atas matahari ini bendungan nih pintu air buat mengairi sawah di sawah di sekitar sini saat ini sawahnya musim tanan ya baru ditanan tuh nanti kapan-kapan kita lewat sini lagi pada saat musim panen karena kalau musim panen rame nih di pinggir-pinggir sini para petani mungkin atau buruh tani pada bikin tenda nih di pinggir-pinggir jalan ini karena mereka perlu menjaga hasil panennya lihat jauh sekali tuh mungkin sampai ujung sawah sana beberapa kilometer jadi ketika panen mereka gak bisa di bawah padinya satu kali angkut gak ada akses kendaraan buruh sana juga luas teman-teman tuh tanan dan kiri sawah yang bentang luas kayak sekali ya Indonesia teman-teman ini disini jalannya putus lagi jalan bototnya sekitar 40 meter ini naik lagi ke jalan beton kembali jalan bagus nah disini irigasinya pindah sebelah kiri ini enak-enak kalau pagi-pagi teman-teman ya bersepeda disini atau jogging atau sekedar jalan pagi juga sore nyaman ya jadi kalau tengah hari begini ampun panas tuh lihat jauh sekali jalannya tuh lurus sekitar 4 kilometer jalan ini ketani lagi menangam ada ada yang membawa pupuk ini sebelah kiri sawah ada yang belum ditanami ini ini di pinggir jalan kiri jalan yang deket ini kebun ubi ubi jalar atau ubi ya hui tuh seperti saya katakan tadi disini nyaman untuk berolahraga nih lagi jogging katanya terus ini ibu-ibu bersepeda 1 2 seragan ya 3 bersepeda kalau ini petani nih petani apa sih namanya itu ya memotong akar-akar ini dan membuang rumput-rumput kecil menyiang menyiang salah ini sebelah kiri kita adalah kantor desa sumber sari oke ini jalannya bercabang ke kanan ke arah ciparai ke kiri ke arah bandung buah batu ini kantor desa sumber sari di kiri kita bapaknya bawa alat tinggaris sawah untuk menanam padi ini kita sudah sampai di dasa sumber sari kecamatan ciparai di kanan kita SDN ciparai 4 sekolahan disini ada ruko-ruko disurut sana ada masjid lurus ke sana ke arah bandung buah batu kita ke arah kiri jalan yang lebih kecil ke kampung babakan cianjur jalannya masih mirip yang barusan hanya lebih kecil kayaknya ini ini ada kolam ikan di kanan dan sawah membentang di kiri ada pemakaman kecil ini dia jalan menuju kampung babakan cianjur ada tumpukan pasir itu yang ada pohon-pohon talam teman-teman disitu ada kolam renang tidak ada api yang disewakan berium talam namanya ini sawah tangan kiri ada pejalan kaki sepeda juga anak-anak kecil anak-anak ABG ini para petani itu dia kampung babakan cianjur disana sebelah kiri kita disana di depan itulah tujuan perjalanan saya kali ini itu kampungnya babakan cianjur akses masuknya ini jalan buat roda 2 aja yang ini dan kesana bisa pakai kendaraan roda 4 ini di jalan ke kanan ke kampung Bantarsari dan Haur Cucuk ke pinggir Citarum jalur Citarum jalannya sungai Citarum jalurnya sungai Citarum sebelah kanan sana ini kita akan segera masuk ke kampung babakan cianjur di desa sumber sehari kecamatan Ciparai inilah tujuan kita pagi ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu di tayangan berikutnya ini saya akan masuk ke FDN Ciparai 7 kampung babakan cianjur ini dia penampakannya sekolah dasar negeri Ciparai 7 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati